Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal cara menghitung sumbangan efektif dan sumbangan relatif dalam koefisien determinasi atau R-square di analisis regresi linier berganda yang tentunya menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS dan Microsoft Excel, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar sumbangan efektif dan sumbangan relatif dalam koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur atau pengaruh, variable independen terhadap variable dependen secara simultan atau secara bersama-sama, dan nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variable independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable dependen. Nah, untuk mengetahui sumbangan atau pengaruh variable independen terhadap variable dependen secara parsial atau secara sendiri-sendiri, harus menggunakan perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Nah, selanjutnya. Sumbangan efektif atau biasanya disingkat dengan SE merupakan ukuran sumbangan atau pengaruh variable independen terhadap variable dependen dalam analisis regresi. Penjumlahan dari sumbangan efektif semua variable independen adalah sama dengan jumlah nilai R². Sedangkan sumbangan relatif merupakan ukuran yang menunjukkan besarnya sumbangan atau pengaruh suatu variable independen terhadap jumlah kuadrat regresi. Nah, jumlah sumbangan relatif dari semua variable independen adalah 100% atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya. Di sini saya memiliki contoh kasus dengan judul penelitian pengaruh kualitas produk dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian di PT AS28 Group. Nah, di dalam judul penelitian ini terdapat dua variable independen yaitu variable kualitas produk sebagai variable X1 dan kepercayaan sebagai variable X2. Sedangkan variable dependen adalah variable keputusan pembelian. Nah, di dalam penelitian ini terdapat tiga tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui berapa besaran pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian di PT AS28 Group. Yang kedua, untuk mengetahui berapa besaran pengaruh kepercayaan terhadap keputusan pembelian di PT AS28 Group. Dan yang ketiga atau yang terakhir, untuk mengetahui variable mana yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian di PT AS28 Group. Nah, selanjutnya. saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 dan di dalam video ini saya menggunakan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Nah, di dalam video ini saya akan melakukan dua analisis data. Yaitu yang pertama, melakukan analisis regresi dan yang kedua, melakukan analisis korelasi Pearson. Caranya, untuk analisis regresi, pilih Analyse, lalu pilih Regression, selanjutnya pilih Linear. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Pindahkan variable keputusan pembelian ke kolom Dependent. Lalu, variable kualitas produk dan kepercayaan pindahkan ke kolom Independent. Lalu, pilih OK. Nah, di sini sudah muncul Output Regression. Dan selanjutnya, saya akan melakukan analisis yang kedua, yaitu melakukan analisis korelasi Pearson. Caranya, kita bisa pilih menu Analyse, lalu pilih Correlate, selanjutnya pilih Bivariate. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Pindahkan seluruh variable ke kolom sebelah kanan. Lalu, pilih OK. Nah, di sini sudah muncul Output Uji Korelasi Pearson. Dan di atasnya, terdapat Output Regression Linear Berganda. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif di program Microsoft Excel, kawan-kawan semua harus fokus pada tabel koefisien. di Output Regression. Nah, pada tabel ini, kawan-kawan semua harus mencatat nilai standardized koefisien beta variable independent. Nah, untuk variable kualitas produk, memiliki nilai beta sebesar 0,466. Sedangkan variable kepercayaan, memiliki nilai standardized koefisien beta sebesar 0,425. Nah, sedangkan di Uji Korelasi Pearson, kawan-kawan semua harus fokus di nilai Pearson Correlation. Untuk variable kualitas produk, memiliki nilai Pearson Correlation sebesar 0,609. Sedangkan variable kepercayaan, memiliki nilai Pearson Correlation sebesar 0,582. Nah, angka-angka yang sudah saya sebutkan tadi, akan dijadikan rumus dalam perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif di program Microsoft Excel. Nah, akan saya buka program Microsoft Excel-nya. Nah, di sini, sebelum kita melakukan perhitungan sumbangan efektif variable independent terhadap variable dependent, kita harus mengetahui rumus sumbangan efektif, yaitu nilai standardized koefisien beta dikali koefisien korelasi dikali 100. Sedangkan untuk mengetahui nilai sumbangan relatif, kita harus menggunakan rumus sebagai beriput, yaitu nilai sumbangan efektif dibagi nilai R². Nah, untuk nilai R², di sini nilainya 0,531 atau 53,1%. Sedangkan untuk nilai standardized koefisien beta variabel kualitas produk, yaitu sebesar 0,466. Sedangkan untuk variabel kepercayaan, sebesar 0,425. Lalu selanjutnya, untuk nilai koefisien korelasi variabel kualitas produk, sebesar 0,609. Sedangkan variabel kepercayaan, sebesar 0,582. Nah, untuk menghitung nilai sumbangan efektif variabel X1 terhadap variabel Y atau variabel kualitas produk terhadap variabel keputusan pembelian, yaitu sama dengan nilai standardized koefisien beta dikali nilai koefisien korelasi dikali 100. Lalu tekan Enter. Dan selanjutnya, untuk variabel kepercayaan, sama dengan nilai standardized koefisien beta dikali nilai koefisien korelasi dikali 100. Tekan Enter. Nah, di sini sudah didapatkan nilai sumbangan efektif tiap variabel independen. Untuk variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian, memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 28,4%. Sedangkan untuk variabel kepercayaan terhadap keputusan pembelian, memiliki nilai sumbangan efektif sebesar 24,7%. Nah, untuk nilai R²-nya, kita bisa melakukan penjumlahan nilai sumbangan efektif variabel X1 ditambah nilai sumbangan efektif variabel X2, lalu tekan Enter. Nah, nilai R² yang didapat sebesar 53,1%. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan sumbangan relatif tiap variabel independen. Untuk variabel X1, kita harus memasukkan rumus nilai sumbangan efektif variabel X1 dibagi nilai R², lalu tekan Enter. Nah, begitu juga untuk variabel X2. Nilai sumbangan efektif variabel X2 dibagi nilai R², tekan Enter. Nah, untuk variabel X1 atau variabel kualitas produk, memiliki nilai sumbangan relatif sebesar 0,53% atau 53%. Sedangkan untuk variabel X2 atau variabel kepercayaan, memiliki nilai sumbangan relatif sebesar 0,47% atau 47%. Maka bisa ditotal sumbangan relatif variabel independen, yaitu sebesar nilai SR variabel X1 ditambah nilai SR variabel X2, yaitu sebesar 1 atau 100%. Nah, untuk menjawab tujuan penelitian ini, maka bisa disimpulkan bahwa besaran pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 28,4%. Sedangkan untuk besaran pengaruh variabel kepercayaan terhadap keputusan pembelian sebesar 24,7%. Nah, untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian, kita bisa melakukan perbandingan nilai sumbangan efektif variabel kualitas produk dan variabel kepercayaan. Nah, di sini, untuk nilai sumbangan efektif variabel kualitas produk sebesar 28,4%, sedangkan variabel kepercayaan sebesar 24,7%. Maka, variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian adalah variabel kualitas produk. Karena nilai sumbangan efektif variabel kualitas produk lebih besar dari variabel kepercayaan. Yah, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara baktek bagaimana melakukan perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif dalam koefisien determinasi atau R-square di analisis regresi. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel Youtube saya. Dan saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.